Para penghuni Ruko Belga di Jalan Agus Salim Tulungagung mulai mengemasi barang-barangnya Senin 12 Desember ke-2022. Pengosongan ini terkait rencana eksekusi pengosongan Ruko Aset Pemkap Tulungagung ini. Seluruh penghuni diminta mengosongkan bangunan paling lambat Selasa 13 Desember ke-2022. Sementara eksekusi akan dilaksanakan Rabu 14 Desember ke-2022. Salah satu yang terlibat masih melakukan pengosongan adalah toko swalayan Belga. Menurut Kepala Toko Belga Swalayan Jalan Agus Salim, Utomo pihaknya menerima surat pemberitahuan eksekusi pada Jumat. Sejak saat itu seluruh karyawan fokus untuk mengemas barang untuk dipindahkan. Proses pemindahan ini memakan waktu karena harus mendata barang, dikemas dan diangkut dengan mobil box. Super Mall di Jalan Diponegoro. Namun Utomo menegaskan, Belga di Apolau hanya bisa menampung barang. Toko swalayan ini tidak bisa menerima pelimpahan karyawan dari Belga Agus Salim. Di sini, Belga Agus Salim ada 60-70 karyawan. Mungkin yang bisa dikaryakan lagi sekitar 20 orang, khususnya yang lama-lama. Ungkapnya, Masih Utomo, penutupan toko di Jalan Agus Salim ini kemungkinan akan memicu pemutusan hubungan kerja. Sebab sampai saat ini toko swalayan Belga belum menyiapkan toko baru. Apalagi butuh persiapan lama untuk mencari lokasi dan menyiapkan toko baru. Hal yang sama juga terjadi toko pakaian metro yang ada di bagian depan roko. Seluruh barang dagangan telah dikemas dengan bungkus karung besar, siap diangkut dengan truk. Sementara sejumlah tukang mencopot kaca yang menjadi bagian depan toko. Salah satu karyawan yang menolak disebut namanya, mengaku seluruh barang akan dibawa ke Mojokerto. Senada dengan Utomo, karyawan toko metro ini juga menilai surat pemberitahuan terlalu mepet. Setelah mendapat surat itu, pihaknya fokus untuk mengemas barang dan tidak melayani pembeli. Sementara lima karyawan toko rencananya tidak ikut serta dipindahkan ke Mojokerto. Pengosongan roko belga adalah buntut sengketa pemkap tulungagung dan para penyewa. Sebelumnya para penyewa menyewa roko selama 20 tahun dan berakhir pada 2014. Para penyewa lalu ingin memperpanjang hak guna bangunan AJB 20 tahun lagi. Namun permintaan ini ditolak oleh pemkap tulungagung karena 20 tahun terlalu lama, sehingga aset pemkap berisiko hilang. Pemkap menawarkan opsi sewa setiap 5 tahun dan bisa diperbarui. Namun tawaran ini ditolak dan 36 penyewa ini memilih menggugat secara perdata pada 2015 lalu. Sehingga terhitung dari tahun 2014 hingga saat ini, para penyewa tidak pernah membayar uang sewa. Putusan Kasasi Mahkamah Agung memenangkan pemkap tulungagung. Sehingga para penyewa wajib membayar uang sewa dengan rincian yang disebut dalam putusan Mahkamah dengan total 22 miliar rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!